Pak Seri Birodor, ini menurut keterangan saksi. Wakil Gubernur Lampung, Husnunia Halim, memenuhi panggilan untuk hadir di persidangan kasus dugaan suap gratifikasi Lampung Tengah dengan terdakwa mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Kedatangan Wagup Nuni di pengadilan tipik Kortanjung Karang untuk memberikan kesaksian bersama tujuh saksi lainnya. Saksi yang hadir yakni Wakil Gubernur, Husnunia Halim, politisi PKB, Haidir Bujung, mantan Ajudan Mustafa yang merupakan anggota Polri, Erwin Mursali, mantan Ketua DPP PKB Lampung, Musa Zainuddin, mantan Ketua DPD Hanura Lampung, Sri Widodo, dan politisi Demokrat, Midi Iswanto. Namun dua saksi tidak hadir yakni Johadas Batista dan Gunadi Ibrahim. Dalam persidangan tersebut, terungkap sisa mahar dari Mustafa sebesar 4 miliar rupiah tidak dikebalikan ke Mustafa dan ternyata dibagikan ke petinggi PKB. Dalam pembagian ini, Husnunia Halim disebutkan mendapat bagian 1 miliar. Dalam keterangan saksi Haidir Bujung, PKB awalnya sempat meminta mahar 30 miliar jika Mustafa mau rekomendasi dari PKB. Namun akhirnya disepakati mahar itu turun menjadi 18 miliar. Namun mahar 18 miliar tersebut belum termasuk untuk dukungan NU kepada Mustafa. Lalu Mustafa setuju dan diserahkan uang muka 5 miliar. Sementara Midi Ismanto dalam kesaksiannya menyatakan bahwa uang mahar dari Mustafa sempat hilang sebesar 4 miliar. Ternyata untuk kebutuhan partai, termasuk untuk Husnunia Halim. Midi pun menceritakan bahwa ia sempat galau karena ternyata Mustafa tidak mendapat rekomendasi dari PKB. Ia bahkan sempat berniat untuk melempar uang 18 miliar itu ke rumah dinas Bupati Lampung Timur agar wartawan mengetahui persoalan tersebut. Namun hal itu diurungkannya. Midi pun berniat mengembalikan uang itu kepada Mustafa. Namun uang itu sudah banyak terpakai sekitar 3,7 miliar. Sementara 14 miliar sudah dikembalikan. Dari dana yang terpakai itu, untuk Ketua DPC PKB seprovinsi Lampung, Dewan Syuruh PKB Mutakin sebesar 1 miliar. Kemudian Nuni 1 miliar dan 150 juta. Lalu 1 miliar untuk persiapan pemilu 2019 yang diberikan melalui Ibu Ella Siti Nuriamah yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Jadi Pak Tuan sudah mengeluarkan uang, menurutkan saudara mereka dalam buku ini. Betul ya? Ini saudara, ini salah satu nombor yang saudara komis ya, diminta bus mununya atau Nuni untuk bayar buka, diterima Nuni, sudah cuma buka. Betul. Nuni minta dana untuk persiapan pemilu, 1 miliar. Ini betul ini? Betul. Setelah setelah uang diserahkan, baru sudah catat? Iya, setelah uang diserahkan, baru di catat di buku. Nah, itu ya. Di sini ya, sama orang-orang ya. Betul. Cukup yang mudah. Kemudian dari keterangan saksi lainnya, Musa Zainuddin mengatakan, DPW PKB Lampung telah sepakat mendukung Mustafa sebagai calon gubernur Lampung. Namun agar mendapat rekomendasi dari DPP PKB, maka harus ada surat dukungan dari DPW. Setelah semua sepakat, rekomendasi PKB mendukung Mustafa pun ditanda tangani. Tapi kemudian rekomendasi tersebut tidak jadi dan membuat Musa kaget. Musa membeberkan bahwa ia mendapat kabar kalau ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin menerima uang 40 miliar dari Sugar Group agar mau mendukung Arinal Junaidi menjadi calon gubernur Lampung. Karena nominalnya lebih besar, akhirnya uang mahar dari Mustafa pun kalah bersaing. Sementara, Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, Husnunia Halim, membantah keterangan para saksi. Nunik menegaskan jika pertemuan dengan Mustafa hanya tentang keseriusan dukungan PKB. Nunik mengaku tak mengetahui ada penyerahan uang dari Mustafa. Nunik pun menyatakan tidak mengetahui ada surat dukungan DPW PKB Lampung untuk Mustafa yang ditujukan kepada DPP PKB. Nunik mengaku bahwa ia mengetahui perahu PKB mendukungnya untuk menjadi wakil gubernur pada bulan November 2018. Lalu pada awal Desember, ia mendadak diminta ke Jakarta karena akan dideklarasikan untuk menjadi calon wakil mendampingi Arinal. Selanjutnya, Nunik juga membantah menerima uang 1 miliar dari Midi Isbanto yang diambil dari uang komitmen Mustafa. Sebelum mengakhiri pertanyaan, JPU KPK membacakan BAP di mana Nunik pernah bertemu dengan Mustafa di sebuah kafe di Bandar Lampung. Dalam pertemuan itu, Mustafa marah karena PKB tidak jadi mendukungnya dan Mustafa meminta seluruh uang yang telah diserahkan agar dikembalikan. Namun dalam hal ini, lagi-lagi Nunik menyatakan tidak tahu. Apakah pernah saudara di akhir tahun 2017 bertemu lagi dengan Mustafa dan terkait dengan pesawatannya yang dekat? Di akhir 2017, Mustafa meminta bertemu, saya temui, di situ beliau meminta uangnya dikembalikan. Saya sampaikan, saya tidak bisa mengembalikan Bapak sempatkan meminta kepada yang Bapak beri. Nah, tadi saudara bilang tidak tahu mengenai uang. Nah, ini kok Mustafa misalnya kepada saudara? Tidak tahu menahu, apa angka uang dan selanjutnya saya tidak mau. Ya, dalam pertemuan kan Mustafa apa namanya? Meminta uangnya untuk dikembalikan, kan? Hanya bilang uang, Pak. Hah? Uang. Hanya uang. Tidak ada angka, tidak ada uang. Ya, kenapa kok saudara mintanya itu? Itu yang saya tanya kepada Bapak Mustafa, kenapa Bapak minta ke saya? Apa sih yang disampaikan Mustafa waktu itu? Minta uangnya dikembalikan, karena ada PKB tidak jelas memberikan Rekomnya. Seperti apa? Tapan begitu? Sudah dikembalikan. Kembalikan saja diberi di dunia. Apakah pada saat Pak Mustafa meminta uangnya kembali itu kemudian menyebut nama ini tidak dikait di dunia? Tidak ada sebutan. Hanya saya sampaikan, silakan Bapak meminta kembalian kepada yang Bapak. Apakah Pak Mustafa menyampaikan kepada saudara bahwa Pak Midi dan Pak Hedir ini berusaha saudara? Tidak ingat tertemuan tingkat dulu. Hah? Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Apakah memang benar Midi, Ismanto, dan Hedir Buni apa namanya berusaha saudara? Tidak ya, tidak. Hah? Bukan berusaha. Memang ada perugasan biaya si biaya si tadi. Itu kesepakatan rapat setelah pertemuan nukah ini. Bukan putusan saya. Tadi kan saudara yang saat ada pembagian. Jadi kalau ini memang kusus untuk Pak Mustafa. Iya, tapi itu bukan putusan saya. Itu kesepakatan bersama. Menanggapi bantahan nuni tersebut, Midi Ismanto mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan di hadapan Majelis Hakim dan JPU KPK adalah benar. Midi Ismanto menyatakan, tidak mungkin dia mengingat secara detail semua peristiwa itu jika bukan tidak benar-benar terjadi. Bu, kalau memang tidak benar kata saksi-saksi itu, mau enggak ibu buat laporan ke polisi, keterangan palsu gitu. Dari Bandar Lampung, Oskar dan Wulan, Kupas TV melaporkan.